Assalamualaikum, dalam video ini saya akan memberikan video bagaimana cara membongkar dan memasang lining brick disini terlihat bahwa lining brick sudah kondisi aus, bagian atas itu adalah brick saw dan bagian bawah itu adalah lining brick yang sudah aus jangan lupa subscribe, like, dan share video saya, terima kasih berikut ini adalah cara untuk melepas lining brick dari dudukannya, yaitu tarik pin yang mengikat antara lining brick dengan return spring kemudian angkat lining brick dari dudukannya harus diperhatikan saat memasang tool, ujung dari tool harus masuk pada lubang di return springnya setelah lining brick dilepas, kemudian lepas assessor dan bersihkan menggunakan WD atau anti karat sampai bersih agar mudah untuk berputar dan tidak jamat saat pengoperasian setelah itu pasang kembali pada dudukannya begitu juga untuk adjuster yang bagian atas kita lepas, kita lepas dulu kemudian kita bersihkan sampai bersih agar tidak ada kotoran yang masuk pada thread di adjuster tersebut setelah itu kita pasang kembali pada dudukannya dan jangan lupa memasang sildas pada grove atau paritannya agar debu dan kotoran tidak mudah masuk pastikan juga sildas pada adjuster tidak robek dan saat pemasangan sildas harus masuk pada grove atau parit di adjuster agar kotoran tidak masuk pada bagian adjuster sehingga mencegah kerusakan pada bagian adjuster nah ini adalah lening brick yang baru siap untuk dipasang ini bagian brick saw dan ini adalah bagian brick lening nah yang bagian atas itu adalah standar pemakaian dan ini adalah batas maksimal pemakaian lening brick kurang lebih sekitar 5mm sisa-sisa dari isolasi tersebut harus dibersihkan sebelum lening brick dipasang pada dudukannya sebelum lening brick dipasang adjust dulu bagian adjuster screw bila sudah pas kemudian pasang lening brick pada dudukannya disetting dulu sampai pas pas bila sudah pas kemudian pasang kembali pin lock dari lening brick tersebut perlu diperhatikan saat memasang lening brick arah panah harus sesuai dengan putaran arah dari roda dilihat dari samping atau sisi luar untuk yang bagian atas arahnya menuju ke depan dan yang bagian bawah arahnya menuju ke belakang bila tanda panahnya terbalik maka proses pengeriman tidak akan maksimal dan biasanya lening brick tersebut akan makan atau aus sebelah dan tidak rata selamat menikmati selamat menikmati